Adab Udukul Masjid di Utawi Gifok Mertela Aken Tata Carani Masjid-masjid Di Singgihara ini adab beberapa pertemuan dalam nyampe Aken Adab Niku Toto Choro Toto Choro apa saja di dalam harap disebut dengan adab Toto Choro bertamu disebut adabuddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudduddudd Melabung masjid, ya ada kudung ulil masjid. Toto coro ini ngomong, ya ada purkala. Toto coro ini kumpul, lalu puju, ya ada pujima dan lain sebagainya. Toto coro itu kalau dilakukan terus-menerus sehingga menjadi mengkristal akan disebut dengan akhlak. Akhlak berarti melakukan tata cara yang sudah sampai refleks, yang sudah sampai mengkristal, yang sudah sampai canda cekel. Ini canda cekel, ini seorang mikir, bahasa ini refleks, bahasa orang kuno, bahasa Jawa, canda cekel. Canda cekel, ini seorang mikir mana, orang mamang mana, belak-belak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fahidha arotaddukula iral masjidi faqot dimrijrakal yumnah, menawi panjenengan ngersaakan manjing masjid. Toto coro ini siji Kappureh di siaken suku singkana. wakul Allahumma salli ala muhammadin wa ala ahli muhammadin wa sohbi wa salim Allahumma sir li sunubi waftah li abu wa barahmatik ini aku diapalakan setiap panjin dengan mancing masjid niki kesunatani tangsikil dengan disik lei armetu kesunatani sikil kiri disik niki pakai dalil umum beton tegas langsung di dalam pelaturan masjid tapi dalil umum bahwa kanji nabi niku ane nabi ayo kibuddaya munafi guliribah setiap perkoroha puai singapi sunat mendahulukan yang kanan dan sebaliknya mendahulukan yang kiri pun nopo maupun pun maem yo sing kanan disik ojo sing kiri disik ulu sing kanan kiri-kiri 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 le ngabung masjid di moden ketika panjin dengan mancing masjid dungoni Allahumma fir li sunubi waftah li abu wa barahmatik karena ululan panjin dengan melepet dadeng masjid mengharapkan rohmat songko pengiran dan iso melepu masjid nikumi nongko rohmat songko pengiran Allahumma fir li sunubi waftah li abu wa barahmatik diganti waftah li abu wa barahmatik Allahumma fir li sunubi waftah li abu wa barahmatik lukenoko Allahumma fir li sunubi waftah li abu wa barahmatik lukenoko vengilo at Allahumma fir시 ma afraid sipur jiang mayan Mergole bar dan martin masjid bar sholat kali Allahumma diperintahkan oleh Fadholi pengerah. Faizahku tiyati sholatu fantasiru fil ardi wa betaku min fawd lilah. Faizahku tiyati sholatu, leh sholat wis buharu, faizahku tiyati sholatu fantasiru wis buharu. Allahumma ini as'alukamin patrik, Allahumma firli dunupi waftahli abu 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 patrik, si sisi, abu 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 panjeningan buka Fadholi panjeningan, dan guh pulauan bun Fadholi panjeningan ya surah popos. ya Allah ya faham nah gitu ya nah itu masalah jadi saya mengatakan hadisnya ini aku abu-abu rohmatik kali abu-abu padrik jadi melebu ini yang diharap-harap rohmatik pengheran karena kulolan bajin dengan iso nang masjid, iso wiridan iso sholat, iso poso, iso narkoni perintah, semuanya ini hanya semata-mata rohmat sumpah Allah Ta'ala makanya orang yang ngelakon ibadah pengheran itu saki koti yang sel rohmat pengheran singkabeyono terlu hadis ini panjen dengan iso ngelakon ini mergul rohmat yang diberaparing karibu sya Allah dateng kulolan panjen dengan tanpa rohmat yang diparing akan dateng kulolan panjen dengan tanpa keistimewaan yang diparing akan dateng kulolan panjen dengan dia akan pernah bisa ngelakoni melalui lecoroh sya Allah ashadaka kubla ayas tasidaka sadarangi panjen dengan dikongkun lakoni sholat ini kuih sikai rohmat untuk melakoni sholat sadarangi panjen dengan ngaji ini kuih sikai rohmat bentuk vele ngaji ini sudah dikongkong 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 nabi jauh sikai rohmat yang dikongkong surat hud dan sesamanya surat hud itu bingung yang dikongkong bingungkong itu artinya ngubarnakan ngubarnakan yang dikongkong yang dikongkong dikongkong yang dikongkong saya ambil abbas aliyah mursi ini ku ngipi ini buatin kepanggih kalau itu tanda sekalian dokabat ngipi ketemukan di nabi yang dikongkong ya rasulullah ketika saya batni hudun mbak aku panjen dengan ini ku sudah wuh leh surat hud dan sesamanya surat hud itu mubarnakan mutiakan rambut iksun ini ku mas alayi nopo li'ayi syaitin ya rasul nopo krono akhwal umam tingkai umat yang begedut begedut nopo krono azabikusya Allah yang dikongkong yang dikongkong datang umat kanjir nabi dawuh lah li'lumam oleh akhwal li'lumam walah li'azabillah li'lumam bel li'kaw li'lalak istakim kama umirdah yang saksang sata saya maksudkan bahwa surat hud dan sesamanya dibikin kubah dan gingsun krono azabikusya Allah datang umat ya ora tingkahi umat ya ora krono penyakit koron air uras tapi krono Allah ta'ala dawakan istakim kama umirdah pastakim awalatat tabi'an isabilan ladhin alayak lamun pastamsik billah li'uh ya ilai ga'in naka'ala suratim istakim kata hayati istiqomah istiqomah jejeko lahir batin apa yang aku perintahkan apa yang aku wahyukan lukun apa kok iso bingung gusi Allah ini perintahkan kulolan panjenengan untuk melakoni perintah untuk istiqomah sementara istiqomah nikum buddhin sakit kita usahakan balik istiqomah nikum hanya diberikan oleh Allah terhadap wongsi dikai rahmat terhadap wongsi di pari ini nikmat lukun nikmat lukun indina syurotul mustabim syurotul lazina an amta alaihim Allah tunjukkan saya pada jalan yang benar istiqomah jejek adil nopo jalan yang pernah ikudala wongfong yang panjen dengan pari nikmat lukun nikmat lukun 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 masjid lukun rahmat pengirahan berkata masjid berkata rahmat pengirahan ini kenikmatan atau rahmat karena Allah datang wongsi alih zikir siji nomor luru lukun lukun ini karena Allah disebut akan diomong akan didawah akan datang poro malaikat kot abadhani abdi lukun kawulam wibadhan angin son kot lakaroni abdi kawulam lukun 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 disebut akan kalik usia Allah ditutur kalik usia Allah masya Allah pun luar biasa pun luar biasa lukun lukun disebut pak lukun saya terima kasih atas kerjanya pak imam lukun lukun sejari lukun 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 peman pakai peman presiden viral nombis 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 Allah kepada para malaikat viral nombis panjangan panjangan ahli zikir panjangan ikhtikaf viral wah ini luar biasa mulai kahab bin ubay dijawi karung gaji nabi amaroni Allah angkukli akal quran aku karung usya Allah diperintah namacana quran maring siro ya kahab bin ubay luk sakaruni robin kusya Allah nyebutakan ulang sakarok ismi nyebutakan jeneng puluh nah waduh sawan ingin akaruan nah kusya Allah nyebut jeneng ini kakab bin ubay masalah ini keistimewaan yang nombor luru rohmat sing nombor luru sing nombor telu jala humal quran lahu panjangan badir disebutakan kalian tiang-tiang sahabat dhani panjangan nombor lalu melalui sing alih sikir wang ahli ibadah walaupun beliau pun seduh tapi tetep kakab bin ubay disambung selalu disebut-sebut kalit yang sing sang usia minimal yang keluar gani kakab bin ubay sing ngekali dikir kakab bin ubay kakab bin ubay itu sampai-sampai di tekoi anak imawan di tekoi putu ini lung gai terus pun ditempahmu serasa kakab bin ubay kakab bin ubay tirok tirok hahaha ini kakab bin ubay namun adik lah di tekoi ini dan ini kakab bin ubay jadi kakab bin ubay kakab bin ubay Ban ubay ketika di tekoi ini kakab bin uaf ini terus disebut menjadi kebanggaan disini diang mati saking ahli ibadah mengabadikan menyambungkan dikirikusi Allah disini disebutkan kapan orang nyambung poussi Allah disambung karena poussi Allah kapan mau terpaksa lihat emas paksa dikirikusi Allah jadi ini kepaksaan kalau poussi Allah sang ingat tahu dengan poussi Allah sampai beraitar dopo ituência mukdulillah mati dikirikusi lebih mati selalu sambung pada poussi Allah apunya terus menik ada paksaan disambung disebutakan Fatih Khai terus saya berpikir kira-kira disesua ini mati apa enggak ada yang kelima Fatih Khai aku mau apa enggak? apa enggak ada yang kelima Fatih Khai ya setelah mati, ya mungkin ada yang berkati terus bang aku berpikir ini kudusin, kalau ikuti Sayyid Abdul Qadir Masya Allah dimana terus gak pernah putus gak pernah putus berapa pertemuan, pengajian, pikir selalu disebut di Fatih Khai wisturah-turah ini dipikirin orang-orang pikir saya pikirin apa ini loh kira-kira di Fatih Khai yang ada yang di Fatih Khai kita berpikirin kalau dia berpikirin kalau orang-orang berpikirin itu berpikirin di Fatih Khai lu dengan itu Allah, makanya kita ketemu Allah, dibuka pintu rohmat yang sehingga senajan wismat dipanggah oleh rohmat terus sampai saat terus, ini kusik diharapkan, wahma maru'ai tafil masjid, ini saya tidak kemudian, itu akan membuat itu, berita di sholat di fantashiru, tapi perintah fantashiru itu saya tidak mengertai, saya tidak mengertai perintah ibu saya, saya tidak mengertai sholat, saya tidak mengertai kawin boden asali ayat ini ku jelaskan lagi Arab Buddha ajuk diwis di azani Jumat ojok pisan-pisan kuih doldi nuku boleh duit alias nyambut kawi ilanudia li sholatimi yaumil jumatifasau ilah zikrillah pasau berangkata tanda ngongrakono ilah zikrillah maring sikir sang usia Allah kemasu Jumatan wajarul bayi ojok sampai boleh duit kalau di duit alias nyambut kawi lho nes langgolai faydah kudiyati sholat lho lewis hari ini fantasi Rufi latiwis bujar-buyarok boleh-boleh Oh manfaat wabdabumin fadriah nyambut gawiyo dipilih sebar lah perintah sengah sali larangan asal iono larangan terus dibetak niku dilalai bahasa meswajib mutenduk Hai ala niki kodohaniman mereka nih asal ini kakoleh asal ini kakoleh nyambut gawiy kakoleh duit abar nyambut gawiyo nyambut gawiyo itu bukan berarti dikongkong nyambut gawiyo dokali dawe Allah di dalam masalah haram di dalam masalah ikhram wa kurrimah alaikum sayidul barrimah dumdum kurumah lehekwe wakil takih ikhram ojo pisan-pisan boleh buruan buruanan buruanan tapi baiklah haram Dombasa dulu lebih salah buru-buru ini yura wajib silahkan lalu tak harap mwish Oh terus mulai kok artannya wajib dan iku akhirnya mari ah kaji kokon boleh buru buka bel tuh di minggu dan berkone enak wikin proses Allah karema dikola kau nyambut gawiyo pantasirubil arju wabda kumin fadrilah lagi karo kanunik garo peyas ini jauh juga dan saya ketahui saya ketahui saya merasa saya merasa saya merasa saya berada di sini saya tidak bisa saya merasa saya merasa saya merasa Ketika di dalam masjid Ojo sampai istighol Karu urusan dunyong Lan masjid harus Disetirilkan dari Urusan dunyong Mulani Didawakan Wamah maruhae tafil masjid Maniapi awyabda Fakulla arbaqallah Dijarotaka Masjid Ketika di dalam masjid Ketika di dalam dunyong Transaksi di masjid Dungakno La arbaqallah Dijarotaka Muka-muka Dagangan murah bad Murah bad Ketika di dalam masjid Ketika di dalam masjid Ketika di dalam masjid Dijarotaka Muka-muka Dijarotaka 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 Ketika di dalam masjid Ya La nasobaka Allah Dola Wallaka Allah Wilayah Dagam Kukusyalora Bahas Wilayah pulse Lajah Dijarotaka Dijarotaka Saking politik Dimitri Saking urusan Dijarotaka Nah politik Apa urusan Dijarotaka 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 di dalamnya ini jadi kegiatan yang urusan dunia pemanah terus bangunannya barang itu dari dalam masjid kek yang nyetirilah kan sampai boleh duit yang kurang kena nah duit togel ini bangun masjid api-apian terus jalur duit di ratan ini aku jangan membutuhkan pantas banget saya itu dan itu mungkin sengagai barang itu terpaksa dan lain sebagainya itu bahaya digolek yang setiril namun hal itu sudah harus ada untuk bukti yang dikandalkan nabi tanda kiamat itu masa itu di podo jorjoran nabi-nabi masjid tapi diurangi jamaah orang yang dikandalkan termasuk bukti tempat paling yang dikandalkan itu angin dikandalkan sulit dikandalkan atau dikandalkan dikandalkan ini koneknya ini angin koneknya hati ini angin mulanya kadang dikandalkan masjid begitu manjeng itu seru atau menang itu enak itu tapi ampang ampang itu yoreleh koneknya ini dulu ini itu dimasuk dana dari dana yang tidak beres masuk di dalam masjid ini ini kandalkan istilahkan baik tullah ka'bah ini zaman jubel bin awam itu asalnya agen terus dikili sampai saat mulanya ada sancarwani mereka ke opo dana yang halal kurang dana yang bangun ke opo yang jauh tapi yang halal murni akhirnya yang dikandalkan itu terus dikandalkan mulanya sampai saat ini dikandalkan selambu ini dikandalkan setahun dan di tempat tertutup sampai pintu berapa di sana karena pakai krono semuanya masih harus dikandalkan kayu yang ada dikandalkan yang ada dikandalkan pakai kayu krono tidak ada bahan yang tidak pernah disentuh mengkapir saat ini dikandalkan ke dalam dikandalkan ke dalam rumah dikandalkan dengan apa yang dikandalkan 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 terus bahan ini bahan yang tidak pernah disentuh ke ruang kafir mulanya anggil banget ini saking krono mahniti ben gede krono tempat yang dari kebiasa yang digunakan maksiat ini jadi sarangi setan mulanya dimakrono shalat wonton pasar dimakrono shalat wonton tempat pesel tempat sokob tempat pungli ratan-ratan sehingga pungli ini kok terus tempat ini juga dimakrono kenapa dimakrono tempat disetan tempat disetan dikubutin konek dalile pun jelas kanjir nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dalam waktu peperangan mampir pada waktu suatu jurang pagi merintahkan sokobat melarang sokobat untuk tidur ojok dulu karena sudah hampir subuh nah kita sabar sauntoro menunggu datangnya subuh nah terus sahabat bilal madur pun ngeden mawon panjen dengan ya rasulullah sari dan buruk koncok-koncok resani sari ulum mawon sing nangyaken ulum sing gugah ulum badan bilo muna beranggi ya rasulullah terus akhiri kanjir nabi mempersilahkan mereka untuk babu kerana yang jamin untuk tanggungkan waktu ini sahabat bilal senden kali datang kendaraan gerobaki kanjir nabi untuk ini kanjir nabi jadi senden gerobak ternyata gak kuat terima angin subuh angin subuh kejam kejam banget ya masih kelelep di sana akhirnya kanjir nabi sehari subuhan subuh awan nah kejenaran serengingi baru rasa kepanasan terus ganti nabi dan terus abad-abad di mungu akan dihugah kape bila didawi mapan kayak bila piyawa merumang janji-janji nah ngekno malawai ngekno gunung gulapani namiya rasulullah lapan batin giyati mungu akan terus hilang terus nabi ayo ayo pindah semua ini tempat di setan tempat 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 mempengaruhi mempengaruhi tempat tempat di kawai barang haram haram pura itu diantara nilai maksiyati dana maksiyati itu sakit konek kronok gelap masjid ini disamping dana dan tempat terus fasilitasi barang halal terus tempat sampai urusan dunya bukan haram urusan dunya tempat tempat yang digayarisan dunya itu di dunya di dunya itu mulai ini masjid dibangun usah oleh sumbangan pemerintah ini kejauhan masjid kota masjid pemerintah dibangun pemerintah kita ingin bangun teman masjid 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 ini emang disini emang formal itu rupanya mawansai tapi korobun sepi jama'al ini gampang konek ini gampang ini pengajian ini pengajian pengaji pengaji tapi urusan dunya ini itu 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 tuduh pengaji urusan dunya yang ilmu 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 yang ilmu merupakan ilmu yang merupakan dunya itu yang lain merupakan dunya berarti ilmu terima itu terima terima perjalanan urusan dunya karena ini tidak berkata itu berkata yang jatakan ini kita dianjakan kebanyakan seperti ini dan ini kita ini juga sangat tegas hukum kurang hasil Masya Allah Wah LUK EL-DAH SHIT YUN-SHIT DU DALAHT TAN LA RADDALLAHUALA ALEIKAT DALATAKAH LA RADDALLAHUALAIKAT DALATAKAH pilih panjen dengan semerep uang boleh ibondo di masjid bujami hilang HP ini hilang atau barang-barang saja yang hilang dengeriku kewoleh lagi berangku dan gua nih panjen dengan tempat penyimpanan harta masjid ini tempat yang bebas untuk dimasuki siapapun 24 jam ya tapi orang-orang keliru 24 jam berarti ya mari 24 waktu tutup 24 jam kenapa karena memang tidak ada barang-barang yang khawatirkan hilang macam tempat ibadah murni sani kipun angel krono masjid ikut dikai fasilitas macam-macam aneh sepak kering terus enek semacam-macam asin ini apa akhirnya masjid ditutup akhirnya kata di Jumat karena sholat itu wangil mulai terus terakhir pulau ini tukang luyur kan kata ini mabengin ikut ini dari sholat isyak dan ikut biasa ikut ada sholat ini malah masjid 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 ditutup masya Allah lah kenapa kok ditutup alasannya macem-macem yang mereka dikaui pacaran kalau cacah mereka dikaui maka kok dipada ngilang masa gunung galani nah ikilah ya repot nih lihat zaman bian kan disini Shidina Umar ketika pasar ditamarin apa betul mal ditamarin itu selalu dicolongi wang betul mal dikaui ngolong betul mal dikaui ngolong betul mal dikaui ngolong betul mal dikaui sama Shidina Umar nih aku pun wantan akhirnya kata dikaui Shidina Umar merintahkan masjid wantan pasal apa kalau dipindah wantan tamarin kenapa masjid dipindah dikaui ngolong dikaui wang sholat sehingga aman nah nih zaman bian kan ini kasepis 24 jam lana lah betul mal dikaui dikaui ngolong masjid aman orang bisa ngolong satpam dikaui wang sholat sungkan Dewi tapi saat ini berarti masjid itu menyebabkan amannya masyarakat amannya daerah aman dikaui malah masjid perlu diaman diamankan itu dikaui beli wali-wali dikaui ngolong dikaui ngolong ah spekker ya dikaui ngolong ngajar ini terikasor ngolong ah 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 kasih kan Radhi Joko ok, adik-adik Radhi Joko Aamiin Masya Allah, ini aku lihat tadi ada yang diperoleh penyimpanan barang ada yang diperoleh barang ini aku sampai diperoleh barang-barang yang diperoleh kok terus boleh ini orang diperoleh ini orang diperoleh pengera keamanan Rasulullah SAW inilah bagaimana perintahkan Nabi Nabi Rasulullah Nabi Nabi berdasarkan hadis dari Nabi ini kita mau berdasarkan hadis dari Nabi kalau kita ke dalam masjid 鸞at kita mau share saya tidak memerlukan masjid berkontas saya, karena saya ingin memperbaiki masjid yang saya kasih, saya ingin beri secure di sana, saya ingin beri keseluruhan untuk memberikan masjid yang dibangun untuk kita dibangun untuk kami, kita dibangun untuk kami menyimpannya, kami menyimpannya, kami menyimpannya pembahara faizadakultal masjidah pala tadris hatta tusol liyarok atai takhiyat lepan jeningan melepunang masjid baik masjid Musa atau magnun di dinyoro masjid ojok pisan-pisan lunggu sampai sholat romrokaat sholat takhiyat mulani hari kalau tiang dugi dateng masjid pas azan niku jok lunggu ngateko korona dilematis panjen dengan lunggu niku melanggar perantai kanjeng nabi niki melanggar albu pala tadris hatta tusol liyarok atai takhiyah lalik panjen dengan sholat yang melanggar wairasamik tumbul muazzin pakulu wajibu atau pakulu misra mayakul lalik ku lunggu wangazan jawab bagaimana yang dikatakan runggu no lalik ku lunggu wangazan runggu no kenapa? karena itu panggilan Allah ta'ala walaupun ini urusan dunia jadi untuk nyemangat disamping meresapi panggilannya karena suaranya enak kan ya betul ya benar pun musuh anak panggilannya secara peduli dari suara enak suara enggak enak dinisbatnya segelem bagi segelem-gelem dikurus paling enak ini aku pakai kali mirangan kenengkali meresapin itu benar kesunatan takhyatal masjid lepanjen terpaksa nggak bisa mongkok kesunatan mojo subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar ini menduduki kedudukan romrokaat di dalam keutamanya sehingga bisa nambeli ke makruhan demikian pula ketika kita tidak mampu untuk wuzu saya menduduki semua orang yang mampu untuk wuzu ke banyu seperti itu, mereka berkata di bawah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar tapi ini memang berkata di bawah malah yang sangat berkata di bawah ini berkata di bawah yang menarik ke bawah Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar mesin ini keperintai sujud suku, sujud tilawah baru lagi seorang sujud tilawah ini alternatif di mojo subhanallah tapi ternyata dari daerah kita mungkin dijadikan alternatif malah justru kangen mojo subhanallah sehingga perintah sujud itu hilang dan sholat takhyatal masjid ini sena jantoh asli ini kita dilarang untuk melakoni sholat tapi untuk takhyatal masjid sangat diprioritaskan contoh ini ketika sudah khotib terjadi khotib senang khutbah waktu khotib melaksanakan khutbah kita datang itu haram melakoni sholat khotib disi khutbah itu haram melakoni sholat senajan sholati 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 sholat yang wajib dikodohi dengan segera tentunya kalau sholat yang ditinggal dikodohi dengan sengaja dan wajib dikodohi dengan dang-dang orang di segera ini pun dang-dang ini dikodohi dilakoni bahkan panjangnya kan diurung sholat kabliatal jum'ah pun sholat kabliatal jum'ah ini pukul yang kodohi, bukul yang kodohi, rokok, kembes, wajib, 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 ya Allah ya Allah, tapi yang pun butuh nombong nombong ya gitu saja nih, rahmatis yang munuh niku Oleh ngelakoni sholat ini aku bukan di dalam masjid di luar di dalam masjid di luar di dalam masjid masjid tidak harus digunakan Jumatan dan larangannya ketika khutbah bukan ketika masuk masjid tapi wong sing lebu ngang masjid ketika khutbah angsal prioritas dikongkong sholat ronokahat tapi singkat pada kalau mau surat apa itu yang hukumi sunat berdenang saldi dengan yang wajib-wajib mawon ini sampai kemudian mustahad tapi singkat pada orang kata di jawa maka orang bisa mau surat jadi ini sunat-sunat itu berdua sampai kemudian sampai kemudian sampai kemudian yang jenuh tidak menemukan alat sesuji yang diperintahkan untuk sholat seperti yang diperintahkan untuk sholat ini diperintahkan untuk melakukan sholat nah karena sholat kurana terurut hanya sekedar menghormati waktu sehingga tidak boleh nikamak sholat akhirnya sholat ini dikengen moco sing wajib-wajib moco sing sunat misali moco surat ini bukan paham kenapa kenapa karena bagi dunuk tidak boleh membaca Qur'an bagi khait tidak boleh membaca Qur'an ya sementara dia diwajib untuk sholat kenapa karena ketika ada larangan dengan perintah ketemu dan berarti di sisi menang tidak dituntutan berarti di dalam waktu masuk dalam masjid ada dua perintah ada dua perintah dan larangan dalam satu sisi kita dilarang duduk dalam satu sisi diperintah untuk sholat di sisi dalam satu sisi itu wajib menghormati menghormati kumpah berarti tidak boleh sholat dalam satu sisi tidak boleh duduk tidak boleh sholat berarti tidak akan sholat ada dua perintah ini yang kita lakukan ini adalah perintah ini ini pun ada pemahaman ada ada tuntutan dengan larangan dari sisi yang kita menangkan tuntutan ini pertanyaan ini ketika khutbah di puluhan pos lalu sholat takyata majit kalian majit aku suka sholat takyata majit kalian lakukan itu paham ya cuman kamu kan dilarang duduk jadi duduk yang untuk duduk istirahat maksudnya duduk hutan duduk untuk sholat lagi duduk untuk sholat nah orang-orang yang lakukan untuk melakukan sholat ya cuman kenapa ini diibaratkan yang banyak menghormati di Indonesia karena karena saya tidak sehingga saya tidak melakukan yang saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak mencukupi mengajak sungkan mengatasi saya tidak saya tidak saya tidak mungkin perintai pengera kalah seperti ketika kita masuk padahal jawa timur 99,9% pasti di dalam masjid di dalam masjid ini kesunatan untuk salam tapi yukur kalah kalau kita ngamen kita ngamen begitu mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penumpang para penumpang bapak kondeksur bapak semoga selamat pada tujuan ingat ya landa itu adalah pancangan kalah ini merekuk durung terbiasa untuk ngamal pelajaran islam tidak pun terbiasa apa-apa bapak ilam takun ala toharotin awlam turit fiqlaha sehingga pancangan melebuni tidak dalam keadaan suci untuk mengajian untuk mengajian untuk mengajian terus untuk pancangan harus melakukan salat salat aqiyat al-masjid di krono pun salat panjenengan misali krono krono malas suci 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 percaya opo jika dapat ditemukan Terus di jamaah ada di sini di sini di sini di sini di sini di sini apa ya Ha Shabbat sholai tafibaiti karok atail fadri fayudzihuka ada uhumma anid dahayyati Lepan jenengan budi Ini kan Toto Kromoni ini mulai subuh sampai anu Tuhan Jadi Lepan jenengan sholat subuh Arab sholat subuh dan masjid Di omah-mang durung sholat kopliyata subuh Mesti ini sengapi tiang niku sholat kopliyata subuh Dan omah Karena apa secara makro Secara makro ini global Bahwa sholat sunat apapun niku kesunatan ini Den omah As sholatu bil baik Afdolumina sholat bil masjid Ilal fardo Sholat sunat di omah niku Lui api tinimbang sholat di masjid kejobo Pahdu dan kejobo sholat-sholat yang disunat no jamaah Nah sholat yang disunat no jamaah Niku namun konten gangsal Sholat istisqa Sholat husu Sholat karoweh Jamaah terus karo idan Nah idan itu sholat riyalur Riyalur Termasuk konten riwayat Malik Shol kejobo sholat duka Ini kesunatan tenas Termas jid Alasannya opo kronong Goleh barokai Jawi kanjir nabi Nau wirubu yudakum Bish sholati wakiro adil Kur'an Jadi omah niku sinyali pacang no Karo sholat sama jokur Nomor luruh Sholat penggirian itu lebih selamat daripada riyal Jadi di masjid ini mungkin mulai ngelakuin sholat karena dorongan manusia Karena manusia Tandanya Tandanya Rasa-rasa Dan masih tergep Dan ini berarti Saikun di dalam hati Ya tapi secara popo Ini boleh keluar Masjid Saikun Bari Fokus Ngelap Ini Ini Jadi Kesunatan Suratan Masjid Kok beliatal jumlah Kok beliat Dia Masjidnya kan Mari surat maghrib Pancen mengkujamai Kandik masjid Pancen mengkijik Badi mantuk Maneh Kesunatan Sholatin di omah Orang usah di masjid Tapi Lek aman Lek aman Lek aman Ya orang usah Mempandang omah Langsung Semakan Karo tipi Terus Karo anak Akhirnya Kak shol Kak sholat Berarti Kak aman Kak aman Ya Orang usah Bajin Boleh Sikri utomo Lek Sikri utomo Malah Kak aman Apakah Yang penting Nggak kena Sikri utomo Kena Sikri utomo Kena Sikri utomo Kena 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 itu penting saya tidak akan membuat anaknya yang berbohong langit dong karena ada orang yang berbohong dan mereka berbohong dan tidak melihat masjid tidak melihat semua itu tidak melihat terus bagi mereka seperti itu tapi Pak Jeningan melihat semua orang melihat mereka seperti itu ya dinyati semua satu dinyati dua saya ambil setelah senan kemis setelah 3 saya ambil ramadhan tapi saya ambil di WD tapi di WD saya tidak mencoba di seluruh apa yang tahu nih kalau korban darah lagi kau ini yang di disini ya sudah selain banyak orang yang di sini ya korbannya disini terus lagi kau selain banyak orang yang di sini ya korban anak kau ada yang tidak siji waduh siji dinyati lurus kau mau ya walaupun yang saya saya yang saya yang saya yang saya yang saya yang saya dilakoni ini penting kita harus mempunyai ilmu dinimbang ilmu dinimbang itu penting ilmu dinimbang tidak ada kebaikan sama sekali di dunia kecuali kebaikan itu binisbat binisbat itu dibanding no karo kai dibanding no kai pengkulalan pandi dengan ibadah sama tenteng sapi-api ini jadi aku mau menurut muka robin ini sehele khasanatul abror sayyadul nangke khasanatul abror sayyadul muka robin mulai ini yang kebis dinimbang makanya ilmu dinimbang itu sangat dibutuhkan zaman sani kini nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge oleh kenceng-kenceng malah jeli di luar kalau sebesar malah kaya pergi bik jangan kesadaran itu dibagi oleh apakah yang tidak ber ningún nine-nge-nge-nge-nge-nge kandawal diminta sifat ya tembaga edit dinimbang di titik-titik dikatakan sampai dipanasi titik-titik. Lembukannya dikatakan sampai dipanasi titik-titik untuk dipanasi titik-titik, diuntungkan di dengan rokok, dikatakan ngopi. Terang dikatakan tapi kalau mau ngaji, maka boleh ngaji, orangage lum. Jangan ngopi, lah gue dalam waktu ngopi ketika dan dikatakan ini. Jadi dikatakan ngaji, ngaji kalau ngopi tidak kelem. ngopi kamu ngaji ayo ngaji aku ngopi nih ayo ngopi aku ngaji itu penting langsung niat itikaf niat iksun itikaf rono sekalipun panjenengan lama di masjid tapi orang niat itikaf yukura oleh ganjarani itikafantum akifu nafil masajid tilka hududullah wadu'ubimada abir rasulullah padarokatil fajri mantun padarokat fajar dungo karo dungo ni rasulillah ngopo duka di rasulullah sampai selesai surat wajar Allahumma inni as'alka rahmatam min aintik tahdibiha kalbi wadacma'ubiha samli wadalam lama biha sammai akhisi wadaruddu biha ulfati wadusrihubiha dini wadarfadu biha goibi wadarfahu biha syahidi waduzakibia hamali wadabiyaddu biha wajjih wadulhimuni biha rusdih wadaktilibihi wadaklibihi wadaktibihia min hajati wadaktilibia hajati wadaksimuni biha minggulisuh Allahumma inni as'aluka imanan kharisah wadakinda kati wadaklibihi wadaklibihia wadakul wadaklab jednak wadako wadakibia wadakimbihia wadakibia wadakibia ini keiman tapi iman ini orang akan dengar hati kurnaki akal panjangnya kan tadi dikhusi Allah ini kita merengahkan kan iman tapi gak ada sentuhan di hati bahwa kita selalu merasa bahwa Allah mendengarkan ini kemudian iman ini orang akan dengar hati orang-orang orang nyelimuti hati ke loran panjangnya disini kita sadar tidak akan pernah terjadi apapun kepada kita kecuali yang sudah ditanggirkan sempurna iman pun sudah kalau sempurna sempurna yang terjadi pada kita itu bisa ditulis karena pengera tapi belum aklama belum yakin belum tersentuh bahwa sekarang sesuatu itu bisa ditanggir itu bisa ditulis itu akhirnya tidak bisa ngomong ke jenengan, apa yang berlaku, apa yang berlaku, apa yang berlaku, apa yang berlaku, apa yang berlaku ini sampai satu pirang-pirang di maun-maunnya, di maun-maunnya jauh, tapi atingku mau kenapa yang anunnya pun kontra air terlah bodang-bat yang sedihap, tapi yang cerah sih kontra air terlah, geliwat, kenapa itu nurtangan pas pas tiba-tiba satu jam satu menit satu jam satu menit kok beli antar masjid dan negeri Oh memang kita dan masjid buatin sakit takhiyat mergongpun omat ini panjang-panjang saat aduni kemampuan diniati kalau takhiyat untuk nombongpun itu pokok yang penting tujuan pokok itu takhiyat itu jangan sampai panjang suruhan tanpa pamit pamit ini bisa dengan sholat fardu bisa dengan sholat sunat dan tidak ada surat yang pamit kalau jengan orang lainnya sudah ada surat fardu ya sudah langsung surat fardu ini pun tercatat takhiyat al masjid dengan jengan niati surat fardu yang berikut takhiyat al masjid ini aku ngomong aku ngulangkoni bagi aku beliah di omat terus ngomong gak takiyat al masjid tapi ya aku enak ya kau beliah terus budhalin iku itu ketangin ini bisa ngerdok awal kan ngerdok ini akhiri kau itu takiyat al masjid nah tapi ngerti kadang-kadang aku lagi takiyat al masku kebelian di omat terus selesai aku tak dikomati ngerti nah malah nih ya bagi imam kadang-kadang ngerti ini kayak takiyat aku beliah di omat terus marikono dikono sing pujian kesukan karena imamnya dianggap 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 teko-teko akhirnya dikomati ya itu takiyatan masjid di masjid-masjid baik, maka beli aja masjid baik, maka sing pujianu bintenang imamnya enak, itu takiyat ya nah iya setelah situasi lah Rana al-arif ibn al-wakti orang marifat ini selalu mempertimbangkan yang terjadi pada waktu rakolot itu takiyat ayo bodo eh? nah waduh 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 Terima kasih.